Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Pengadilan agama Cibinong selalu berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Terbukti dengan diraihnya sertifikat akreditasi penjaminan mutu pada bulan November 2017 dengan nilai AHM. Dan diraihnya sertifikat AISA 9001 tahun 2015 pada bulan November 2019. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pihak berperkara, prinsipal atau kuasa hukum datang ke kantor pengadilan agama Cibinong mendatangi meja informasi. Petugas meja informasi akan melayani dan mengecek persyaratan yang diperlukan. Terima kasih. Pihak berperkara yang belum membuat surat gugatan atau kuasa hukum. Permohonan dipersilahkan menuju pos bakum pengadilan agama Cibinong untuk dibuatkan surat gugatan atau permohonan. Terima kasih. Setelah gugatan dibuat, pemohon atau penggugat dipersilahkan menuju meja 1 untuk ditaksir biaya panjar perkarat. Selanjutnya, setelah ditaksir biaya perkarat yang harus dibayar, prinsipal atau kuasa hukum dipersilahkan membayar di bank yang telah bekerjasama. Yaitu Bank Sariah Mandiri Cabang Cibinong. Setelah proses pembayaran, prinsipal atau kuasa hukum menyerahkan bukti bayar kepada kasir untuk diberikan nomor perkarat. Prinsipal atau kuasa hukum menyerahkan dokumen surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkarat kepada meja 1. Kemudian, petugas meja 1 menyerahkan satu rangkap gugatan atau permohonan serta meminta nomor handphone dan alamat email kepada prinsipal atau kuasa hukum untuk didaftarkan pada input identitas para pihak di SIPP. Prinsipal atau kuasa hukum dipersilahkan pulang dan surat panggilan sidang akan dikirim oleh petugas pengadilan agama Cibinong ke alamat yang terdaftar pada register pengadilan agama Cibinong. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon datang ke pengadilan agama Cibinong setelah menerima panggilan dari jurusita atau jurusita pengganti pengadilan agama Cibinong untuk melaksanakan sidang. Kemudian penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon mendaptarkan entrian sidang ke petugas informasi. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon menunggu antrian persidangan di ruang tunggu yang telah disediakan. Kemudian panitra yang bertugas dalam persidangan memanggil para pihak untuk memasuk ke dalam ruang sidang. Terima kasih telah menonton! Para pihak yang berperkara datang kembali untuk mengambil akhid cerai, salinan putusan, atau penetapan. Para pihak diarahkan ke meja tiga. Kemudian petugas meja tiga mengisi permulir pembayaran PNBP yang dibayarkan ke Kasir Pengadilan Agama Cibinong. Kemudian para pihak menuju Kasir untuk membayarkan PNBP. Setelah pihak selesai membayaran PNBP, ketugas meja tiga memberikan akhid cerai, salinan putusan, atau penetapan. Terima kasih telah menonton!